Oke, selamat siang ya. Ini di order melalui Bukalapak untuk R3 2014. Ya, jadi ini Pak Faisal ya. Terima kasih di Banyuwangi. Ya, ini kita akan segera kirim dan kita kalibrasi. Saya sudah dikirimkan foto depan mobilnya ya. R3 2014 sih sudah hafal banget nih. Terima kasih Pak Faisal sudah order dan saat ini sedang promo ya. 17 Agustusan, jadi bulan Agustus sedang promo. Jadi kalau Anda berminat silahkan di order langsung. Bisa melalui marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Munggo ya. Ini apa sih bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam tipe tiga warna ya. Apa sih maksud dari tiga warna itu? Jadi bohlam ini bisa menghasilkan tiga warna di lampu dekatnya ya. Nah, bohlam ini kan bisa jauh dekat ya. Bisa, kalau ini adalah seperti halogen standar mobil Anda, Anda menggantikan tipe ini. Tipe-nya adalah H4. Bohlam ini bisa tiga warna. Apa maksud dari tiga warna? Lampu dekatnya bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi lampu dekatnya bisa berubah warna, lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa kita butuh lampu dekat yang bisa berubah warna? Karena ini bohlam bisa buat segala cuaca. Contohnya, pada saat jalanan biasa Anda nyalakan warna putihnya. Pada saat jalanan hujan Anda bisa pakai warna kuningnya. Jalanan habis hujan, aspal basah Anda bisa pakai warna putih kuningnya. Seperti itu. Jadi bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Ya, segala cuaca, segala kondisi jalan. Anda bisa pakai warnanya gunta ganti, seperti itu. Jadi bohlam ini apa? Bohlam ini adalah tipenya JL3. Produk dari Junki Wenas Juragan Lampu. Yang original terdapat logo embossed Junki Wenas. Terdapat logo embossed Junki Wenas dan terdapat stiker segel logo JL. Artinya ini produk original dari Juragan Lampu. Warnanya silver dan merah. Yang model lama warna biru, betul. Kita pernah menjual warna biru. Saya sudah tidak menjual yang model warna biru. Kenapa? Karena banyak masalah. Satu di error. Kedua, kipasnya bermasalah. Jadi kita mengupgrade atau mengupdate tipe yang terbaru untuk tipe JL3 adalah versi yang Anda lihat saat ini di depan. Terdapat logo embossed Junki Wenas. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi. Jika rusak, silakan komplain ke kita. Nah, versi baru ini apa bedanya dengan versi lama? Satu, yang diupgrade adalah driver. Apa itu driver? Driver itu adalah mesin dari LED ini. Kalau di HID, ngomongnya adalah balas. Ada kotaknya kan, balas. Nah, driver ini mesinnya, kalau di JEM ngomongnya movement. Mesin dari LED ini sudah diganti yang terbaru. Kenapa kita perlu ganti yang baru? Karena dia supaya bisa mendrive kipas lebih cepat putarannya. Ya, supaya kipas bisa lebih cepat putarannya. Kedua, supaya delay-nya kecil. Kenapa kita butuh delay kecil? Karena LED ini bisa berubah warna. Menghindari error. Error ini artinya apa? Belang. Sebelah kiri warna putih, sebelah kanan warna kuning. Nah, itu belang. Nah, ini lebih minimalisir. Terbaru ini lebih minimalisir dibandingkan yang versi lama. Versi lama saya banyak banget komplain. Bos, LED-nya belang. Bos, error. Ini, itu. Itu ya, banyak. Nah, yang terbaru ini lebih sedikit karena memang drivernya, mesinnya terbaru. Bodi material pembuatan heatsink ini juga baru untuk lebih cepat melepas panas. Watt-nya 32. 32 watt. Kipas tahan air ya. Putarannya juga lebih cepat kipas tahan air. Jadi, itu bedanya dengan versi yang lama. Oke, kadang-kadang ada orang bilang begini. Ah, lu ngapain beli produk juragan lampu? Barangnya mahal. Mendingan beli produk tetangga yang harganya murah. Ah, barangnya mirip, bos. Ini itu belum tentu, bro. Anda beli barang di online, Anda bisa melihat fisik kelihatan sama. Harga tetangga lebih murah. Anda beli tetangga punya. Tetapi padahal produknya berbeda. Fisik bisa terlihat sama, tetapi dalaman belum itu terlihat sama. Yaitu adalah mesinnya. Maksudnya begini. Anda coba cek di online. Anda mau beli jam apa? Casio, G-Shock. Anda mau beli jam apa? Seiko. Anda mau beli jam Rolex, KW. Banyak harga jam G-Shock dari murah sampai mahal, KW murah sekali. Yang membedakan apa dengan original? Anda lihat fisik sama. Kadang-kadang yang jualan KW pakai gambar Ori. Pas Anda terima, barangnya tidak sesuai. Seperti itu. Makanya hati-hati, jangan tergiur harga murah. Saya sebagai manusia, Anda juga manusia. Saya juga mau membeli barang yang murah. Kita mau cari botol air atau saya mau beli ban pinggang. Ini baru kejadian, bro. Ini barusan. Nanti saya tunjukin barangnya. Saya baru beli ban pinggang. Di online. Tentu kita sebagai manusia sudah tahu barang. Oh, itu barangnya ada. Terus kita scroll, kan? Dari atas sampai bawah. Yang termurah. Yang ongkos kirim gratis. Yang kasih cashback. Yang kasih bonus. Itulah baru yang kita beli. Benar nggak? Tapi ternyata barangnya berbeda, bro. Barangnya berbeda. Nah, ini saya tunjukin. Ini barang baru sampai. Barangnya seperti ini. Ternyata ini memang barangnya murah banget. Tetapi ini ternyata kasar nih. Ini dipakai sebentar pasti patah punya ini. Kan ininya gaspernya plastik. Ini pasti patah punya nih. Karena kenapa? Ini dia punya dudukannya nggak sempurna lah. Dia punya as. Pasti patah punya. Nah, kenapa saya bisa beli tipe ini? Karena sebelumnya yang saya pakai, ini perut saya nih. Saya nggak tahu nih. Anda melihatnya nih. Yang dipakai di perut saya. Ini saya beli mahal. 30 ribu. Ini saya beli 8 ribu. Ternyata yang bagus ini. Ada logo emboss. Dan plastiknya ini bagus. Saya nggak tahu nih. Anda terlihat nggak? Di perut saya nih. Ini saya beli mahal, bro. Ada embossnya. Ada logonya. Plastiknya beda dengan plastik ini. Ini plastiknya tuh kayak plastik cetakan ember. Dari sininya aja udah ketahuan nih. Ini bakal patah punya nih. Dipakai sebentar. Kejepit sama perut ya. Kejepit sama lemak perut. Pasti patah nih ketarik. Dan ringki. Tidak ada logo emboss lagi. Memang murah, bro. Makanya namanya beli online tuh begitu. Ada harga, ada kualitas. Namanya orang berdagang. Nggak mungkin nggak mau cuan. Nggak mungkin nggak mau untung. Memang banyak sekali barang KW di online. Banyak sekali barang yang murah. Tetapi Anda bisa lihat dari fisik, dari kualitasnya. Ini saya berani jamin. Saya mempertaruhkan nama saya Juki Wenas Juragan Lampu. Kadang-kadang ada orang bilang kita jualan mahal. Mahal. Kita kasih tunjuk kualitasnya lah. Dan barang ini bergaransi, bro. Kalau ada rusak, ada komplainan. Anda silakan komplain ke saya. Saya tukar baru. Nah ini contoh dari ban pinggang aja nih. Ternyata ada harga, ada kualitas. Saya belum memperhatikan dia punya kain rajutannya. Saya baru melihat logo gaspernya aja. Beda loh. Yang mahal ternyata ada logo embossnya. Dan ada mereknya. Dan memang plastiknya bagus. Oke ya. Kita lanjut mengenai pembahasan lampu saja. Nah itu saya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi saya juga menjual online. Saya juga menjual barang ini. Jadi saya tahu banget. Saya juga sebagai pembeli tentu mau mencari yang murah. Anda sebagai pembeli juga pasti mau yang murah, bro. Nggak mungkin ada orang mau beli barang yang mahal. Walaupun Anda banyak uang, gue nggak mau yang mahal. Nah ini barang ada harga, ada kualitas. Oke. Sebelum kita kirim, kita akan mengkalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Nah ini Anda harus paham dulu. Kenapa Anda harus beli led ini? Dan kenapa led ini perlu dikalibrasi? Seperti ini. Led ini anatominya 1 banding 1 sama seperti halogen H4. Ada yang namanya payung. Ini adalah halogen H4 mobil Anda. Dan ini adalah halogen yang sudah kita pecahkan. Halogen itu ada yang namanya payung. Payungnya ini harus 1 banding 1. Tekukannya, tidak boleh miring, tidak boleh ini. Harus 1 banding 1. Nah ini yang kita perlu kalibrasi. Karena ini merupakan kunci penting supaya ada cut off. Kunci pentingnya adalah di kepala ini. Nah ini ada bagian yang kita papas, ada bagian yang kita sempurnakan lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Makanya untuk Anda yang order, kirimkan foto depan mobilnya. Karena tiap-tiap mobil mempunyai pola. Pola ini yang berbeda-beda. Polanya ini membentuk sudut. Nah ini kita harus tahu. Nanti kita settingkan titik mentoknya di mana polanya supaya tidak boleh melebih-lebihkan. Bukan melebih-lebihkan, maksudnya tidak boleh melewati batas bagian low beam. Supaya tidak menyilaukan. Seperti itu. Ya makanya penting untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Oke. Bolam ini yang terbaru sudah 32 Watt. Bolam ini tidak ngedrop. Saya jamin. Banyak di pasaran bolam LED ngedrop. LED ini merupakan LED 3 warna yang paling terang. Watt-nya paling besar. Paling besar. Belum ada yang mengalahkan tipe ini. Terbaru. Nah yang penting adalah bohlam 3 warna atau bohlam yang bisa berubah warna itu tidak boleh error. Kenapa tidak boleh error? Karena kalau error itu jadi belang. Nah kenapa sih dia bisa error? Karena bohlam ini cara mengganti warnanya adalah dengan hanya mematikan menyalakan saklar lampu. Misalnya kalau dia error, artinya bohlam tersebut tidak bisa sama antara kanan dengan kiri. Jadi bisa error kanan dengan kiri. Nah ini bohlam cara mengubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu. Jadi putih, putih kuning, kuning. Hanya dengan on-off saklar lampu dia bisa berubah warna. Warnanya adalah bagian low beamnya yang bisa berubah. Nah kalau lampu jauhnya tetap warna putih. Ini kabelnya kontaknya jepitannya nggak bener jadi makanya dia mati nyala, mati, nyala. Nah ini putih. Pas pada saat lampu jauh dia adalah tetap warna putih. Lampu dekatnya warna kuning, putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekatnya warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauh adalah tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Ya seperti itu. Ya jadi putihnya itu adalah 6.000 Kelvin. Putih kuningnya itu adalah 4.300 Kelvin. Kuningnya adalah 3.000 Kelvin. Jadi putih, putih kuning, kuning. Ya lampu jauhnya tetap warna putih. Nah putihnya itu Anda pakai pas pada saat jalanan biasa kering. Putih kuningnya pas pakai pada saat jalanan habis hujan enggak aspal basah. Kuningnya pas pada saat hujan atau kabut. Ya. Bolam ini juga tidak ngedrop. Bolam ini adjustable ya. bayangan gelap bisa digeser. Bisa jam 11, jam 12, 11.30. Bolam ini juga tidak storing ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda, kelistrikan mobil Anda. Syarat selanjutnya lagi bolam bagus adalah soal pendinginan. Nah ini penting banget ya. Anda pemasangan karet tidak perlu Anda robek atau Anda rusak. Jangan lupa pemasangan ini lepas dulu ininya. Udah dilepas, klipkan. Pasang bolam. Pasang karetnya baru pasang bolamnya. Ya. Karet di tengah, bolam di belakang. Ya. Dan ini sirkulasi sangat baik ya. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink di sini. Ya. Jadi ini pendinginan sangat baik. Dan semua sangat-sangat PNP dan plug and play. Ya. Plug and play itu dalam arti tidak ada yang dimodip, tidak ada yang dirubah. Anda tinggal cukup colok di soket asli bawaan mobil Anda selesai. Ya. Karena semua ini sangat-sangat PNP. Ya. Jadi ini bolam tiga warna, tipenya adalah JL3J, artinya juragan, L artinya lampu, tiga artinya tiga warna. Ya. Yang original terdapat logo emboss Junki Wenas di sini. Ya. Terdapat stiker logo JL dan serial number. Ini terdapat, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898-269-3838 Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Welcome. Terima kasih sudah order. Yang belum order masih pikir-pikir, silakan dipikir-pikirkan dulu. Saya mempunyai juga tipe bolam lain. Ya. Ini adalah 32 watt untuk tiga warna. Oke. Terima kasih.